Intro Sangat menarik, sangat unik, sangat beragam juga pada saat kita membicarakan masalah bagaimana cara, metode agar apa yang kita hajatkan dikabulkan atau bahkan dipercepat dikabulkannya sebuah doa atau harapan kita itu satu pertanyaan menarik karena memang apa ya ya semua orang kan pengennya seperti itu gitu kan jadi ini suatu pembahasan obrolan yang sangat menarik ada metode, banyak sekali metode saya juga ya mungkin di video-video sebelumnya juga menyampaikan salah satu metodenya kali ini saya juga memberikan metode lain walaupun kita topiknya masih sama bagaimana cara agar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan atau bahkan dipercepat agar dikabulkan itu ya, dipercepat saya itu termasuk orang yang meyakini sebuah kayak hukum timbal balik ataupun mungkin apa yang kita beri bakal kita dapat lagi nah tapi mungkin ini bahasa saya mungkin agak sedikit kasar bahasa saya mungkin, eh mungkin bukan kasar mungkin bahasa saya ataupun ucapan saya mungkin mungkin ada yang kurang berkenan saya minta maaf tapi sebenarnya ini hanya untuk penggambaran jadwal jadi sesuai dengan pemahaman saya berkait dengan hajat kita agar diberikan ke kita syukur-syukur bisa lebih cepat itu saya itu menggunakan metode seperti kayak, kita kayak parter parter dengan Tuhan kenapa saya bilang Tuhan? karena saya itu lebih, sebenarnya pengennya itu lebih sifatnya universal karena kan mungkin maaf buat teman saya Islam tapi kan mungkin panu sahabat-sahabat disini yang mungkin menonton kan mungkin kan tidak cuma Islam saya itu menggunakan bahasa Tuhan saja walaupun saya Islam saya tetap arahnya ke situ jadi pahami, maaf jadi semacam kita kayak barter dengan Tuhan atau tukeran dengan Tuhan contoh seperti ini kita pengen punya hajat apa ya, contoh sih apa ya pengen apa sih punya istri aja lah yang gampang kita pengen punya istri ya buat ini teman-teman yang jomblo gitu ya ini salah satunya jadi kayak gini misalnya kita punya istri jodoh hakikatnya kalau kita meyakini bahwa jodoh kita itu kan masih dipegang sama Tuhan kalau kita Islam ya masih di tangan Allah lah istilahnya seperti di tangan Allah kita kasih gambaran seperti ini ya Allah itu jodoh saya yang masih di tangan kamu buat saya sih ngapa gitu loh ini buat saya sih ngapa sih ini gitu loh nah pastikan pas kita minta itu minta jodoh kita yang masih di tangan Allah kan kita harus memberikan sesuatu dulu sama Allah kan kayak barter gitu tapi dipahami ini jangan-jangan dikonotasikan yang negatif jangan loh ya jadi sesuatu hanya dipegang sama Allah itu 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 kita minta nah mestinya pas kita minta itu kita kan mestinya ada tukerannya gitu loh gitu loh nah tukerannya ini itu mestinya juga sesuai dengan nilai nilai jodoh yang dipegang sama Allah ya kita gambarkan saja kalau misalnya memang kita jodoh yang kita mengingatkan jodoh yang kelas maaf ya kelas ecek-ecek ya penggantinya ya sedikit ataupun ringan kan tapi kan mungkin kalau kita pengen jodoh yang berkualitas kan penggantinya juga harus yang yang wah gitu loh hebat gitu ataupun mungkin yang bernilai tinggi gitu kan sesuai dengan sesuai dengan jodoh yang dipegang sama Tuhan itu ataupun Allah itu kita jadi ini sebenarnya mungkin mungkin pakai kalau pakai bahasa lain seperti kaya nadir seperti kaya nadir seperti kaya nadir jadi kita kaya tukeran jadi contoh seperti ini ya loh itu jodoh yang masih di tangan kamu buat saya sih kenapa saya lebih membutuhkan itu tenang ya loh saya bakal ganti contoh saya bakal ganti dengan saya menyantuni selama setahun anak yatim pihatu jadi itu kan sesuatu pengganti yang Allah suka jadi tadi mungkin mungkin perlu saya garis bawah jadi penggantinya barternya itu sesuatu yang Allah juga suka jadi biar Allah tuh apa istilahnya ya ya enteng ataupun seneng ataupun iyalah ini buat kamu jadi kita harus melakukan sesuatu untuk barter dan dan sesuatu itu yang Allah suka ya contoh kaya tadi yang ngomong ya Allah itulah jodoh yang dipegang sama kamu buat saya lah tenang yang saya ganti kayak gini saya nanti bakal saya janji saya selama 5 tahun saya setiap hari Jumat saya bakal menyantuni anak yatim gitu loh kan itu sesuatu yang Allah Allah suka dan insya Allah bakal dikasih ya contoh yang lain banyak ya Allah lah sinilah itu jodoh yang di tangan kamu buat saya nanti saya bakal memberangkatkan ibu saya umroh misalnya apa haji itu kan sesuatu hal yang luar biasa insya Allah jodoh yang dipegang sama Allah juga nilainya tinggi gitu loh bukan kelas ecek-ecek kalau penggantinya seperti itu gitu loh jadi contoh seperti itu atau mungkin ya Allah sinilah jodoh yang dipegang sama kamu yang buat saya itu sinilah saya lagi butuh itu istilahnya umur saya sudah sudah cukup gitu sinilah saya nanti bakal hatam Al-Quran saya bakal menyumbang Al-Quran di masjid di kota saya misalnya nah kayak gitu lah intinya kita menukar jalannya itu yakini itu insya Allah jodoh saya itu punya beberapa pengalaman arah ke situ pengalaman ada tetangga saya kebetulan beliau itu sudah menikah agak lama lah agak lama saya agak sedikit lupa tahunya beliau sudah menikah agak lama tapi belum belum dapat keturunan dia ngobrol tukar pikir ke saya dia datang ke tempat saya dia itu ngobrol saya memakai menerapkan metode ini anak kan sebuah rejeki dan anak kan tetap dipegang sama Allah kan seakhirannya kan semua itu sama Allah semua kan itu jadi saya ngomong sama tetangga saya itu kamu apa istilah rundingan aja istilahnya apa sih bahasa rundingan ya rundingan ya istilah kamu kayaknya negosiasi aja dengan Tuhan dengan Allah kamu negosiasi aja seolah-olah bahasa gampangnya seperti itu bukan nanti nanti pada berbegian negatif kayak kita negosiasi aja dengan Tuhan ya Allah saya lebih butuh anak ya Allah kasihlah anak buat saya itu yang masih kamu kasihlah sama saya nanti saya memberikan ini ya Allah saya bakal ganti dengan ini ini nanti kita semangkanya menjadi ganti kayak nadar tapi nadar yang dilakukan sebelumnya jadi bukan bukan berarti kayak nadar kan sendirian dikasih baru 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 kita bayar istilahnya kayak gitu kalau ini dari awal jadi insya Allah pada saat mungkin apa yang kita lakukan ini membuat Allah senang dan dianggap cukup sama Allah pasti dikasih dan banyak sekali ada lagi contoh jadi ada tempat ada orang yang datang ke tempat saya dia itu memang waktu itu memang masalah ini berkait dengan keuangan dia memang lagi menghadapi suatu apa istilahnya semacam kayak tender gitu kayak tender berdiri memang akasnya sedikit tinggi waktu itu saya mungkin kurang etis membicarakan nilai tapi kan memang akasnya sedikit tinggi udah bilangnya em-eman lah seperti itu bukan nah dia itu nanya sama saya bahwa kamu bagaimana sih biar tender itu dimenangkan sama saya saya ngomong yaudah kamu tuker aja dengan sesuatu hakikatnya kan rejeki juga Allah yang megang hakikatnya jadi kalau kamu ngomong aja sama Allah kamu negosiasi saja dengan Allah ya Allah jadi bukan negosiasi dengan orang dengan manusia negosiasi langsung dengan Allah karena Allah hakikatnya yang megang rejeki kita ya Allah itu tender buat saya lah nanti kalau saya menang ataupun saya dapat nanti saya seperti ini tapi harus konsekuen kita dan alhamdulillah kena sama dia kena sama dia alhamdulillah dari jalan rejekinya dia ya itu tapi memang untuk konsekuen setelah memang memang kena memang harus harus memberikan apa yang tadinya itu menjadi hasil rundingan ataupun negosiasi jadi sebenarnya disini sebenarnya mudah ataupun sederhana tapi saya juga tetap harus mengingatkan bahwa tolong dibahami alur cerita yang tadi saya saya sampaikan jangan sampai menjadikan anda itu mungkin malah jadi bingung ataupun malah keliru dalam menyikapi bahasa-bahasa yang tadi saya ucapkan juga sudah saya berusaha untuk sederhanakan biar lebih mudah dibahami kalau seperti itu ya tidak masalah pada saat mungkin teman-teman mungkin ada cerita bingungan bisa menghubungi tidak masalah mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terutama yang minimal buat tambahan informasi referensi dan syukur-syukur solusi karena kita kan manusia biasa kan yang tidak lepas dari masalah seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin saran saya terakhir yang penting kita selalu optimis kita selalu optimis kita selalu berpikir positif bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan tidak ada masalah yang tanpa solusi cuma tinggal kita mau atau tidak istikomah atau tidak poinnya kan itu ya mungkin itu saja terima kasih semoga selalu sehat dan bahagia selamat menikmati